Hai semua welcome to my channel So ya teman-teman jadi hari ini adalah hari Sundau pulang tapi sayangnya aku nggak bisa jemput Tunggu-tunggu sebentar by the way ini gelap ya Padahal saya sudah nyalakan lampu tapi masih tetap gelap juga karena harinya mendung teman-teman So matahari tidak bersinar dengan baik Wow kenapa lagi ini lampu dia berkedip eh Terus ini cuacanya sangat tidak bagus sekali teman-teman Di luar sudah mulai angin kencang dan juga mendung So hari ini sebenarnya saya begitu banyak pikiran teman-teman Karena yang pertama kenapa saya tidak bisa jemput Sundau Masalah utamanya adalah motor saya tidak bisa hidup teman-teman I don't know why kenapa dia bisa mati total seperti itu Dan saya sudah telepon ke dealer atau ke bengkel resminya untuk menanyakan Bagaimana ini motor yang mati total apa solusinya dan masalahnya bagaimana So dari kemarin sudah saya hubungi sudah saya chat juga dan kemarin mereka bilang Mereka mungkin akan bantu untuk angkat ini motor untuk bawa ini motor ke bengkel Karena saya tidak bisa membawanya ya teman-teman So saya dari tadi tunggu 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 ini sudah sampai jam 2 Tapi belum datang juga orang untuk bawa ini motor Dan saya juga sudah sempat berpikir bahwa kalau misalnya mereka tidak mau datang Ambil kita mau sewa jasa angkutan saja untuk bawa motornya Tapi yang jadi kendalanya juga ini motor di kunci stand teman-teman Karena setiap kali saya selesai pakai motor pasti saya selalu kunci stand So dia mati dan mungkin kalian sudah nonton di video sebelumnya Kalau ini motor ini pakai remote So ini remote ini yang bertugas untuk membuka knop yang ada di motor Supaya dia bisa digunakan kan Nah sedangkan ini motor dia punya remote itu tidak mau berfungsi Karena motornya mati Entahkah masalahnya di remote atau masalahnya di aki juga saya tidak terlalu paham juga Intinya itu knop di motor tidak bisa dibuka sama sekali So kalaupun kita mau angkut sendiri dengan jasa angkutan ke dealer Bagaimana caranya sedangkan dia di kunci stand berarti tidak bisa digeser kesana kesini kan teman-teman ya Saya berpikir kalau mereka yang kalau dari bengkel yang datang ambil kesini Mungkin mereka punya cara yang lain untuk membuka kuncinya sementara Biar bisa digeser untuk di mode ke pickup ya teman-teman Tapi ya sudah lah saya tunggu saja mereka Mereka bilang nanti mereka kabarkan lagi dari tadi saya sudah tunggu Bahkan dari kemarin juga sudah saya tunggu tetapi masih belum ada kejelasan juga bagaimana ini Yang kedua adalah pesawat Sundau yang delay teman-teman hari ini Sebenarnya masalahnya bukan karena delay hari ini juga Dia sebenarnya sudah berangkat dari tanggal 8 Tapi penerbangannya tiba-tiba dirubah sama pihak mas Kapai menjadi tanggal 9 Oh my God Dia berangkat tanggal 8 Dirubah tanggal 9 hari ini And Dia barusan telpon saya tadi dia bilang pesawatnya katanya delay 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 1 jam So ini harusnya dia sudah tiba di Palangkaraya sekitar jam 2.05 Tapi sekarang sudah jam 2 belum sampai karena masih delay Dan tadi juga dia baru video call Dia masih di ruangan tunggu sedang ini sudah jam 2 Dan saya berharap dia tidak akan delay sampai malam ya teman-teman Saya tidak mengerti kenapa pihak mas Kapai Terutama yang Lion Air ini ya Padahal dulu sudah bagus setelah covid itu dia sudah mulai jarang delay Memang sih penyakitnya yang lain ini sering delay ya teman-teman Tapi setelah selesai covid dia sudah jarang sekali delay Dan kenapa sekarang dia mulai lagi dengan penyakit lamanya Yaitu delay delay Yang tidak menentu kenapa Delay dan jamnya yang kurang masuk akal Delaynya sangat lama ya teman-teman So Itu yang kedua So juga saya kepikiran dengan Sundao ya teman-teman Karena tadi dia bilang dia mimisan Dia pas video call saya dia mimisan Mungkin karena harinya terlalu panas ya teman-teman Kalian tahu ya Beberapa hari Bukan beberapa hari lagi sudah beberapa minggu Ini bumi dunia ini sangat-sangat panas sekali seperti matahari menjadi empat biji So Sebelum dia masuk ruang tunggu saya tidak tahu dia sudah di ruang tunggu tadi atau baru Baru di Di apa di bagian luar bandara Pokoknya tadi dia vece Itu dia punya hidung berdarah Entah juga karena cuaca panas Dan dia bawa Ini ya Sudah lihat kan dia Waktu berangkat kemarin dia sangat anti sekali dengan koper Jadi semua barang-barangnya tuh dia taruh di ini apa Backpack Apa namanya Ransel Dia taruh di ransel semua Dan itu sangat-sangat berat teman-teman Mungkin itu juga yang menyebabkan dia mimisan Bawa-bawa barang berat Dan harinya panas So dia punya pembuluh darah di bagian sini Pecak Dan juga hari ini Saya tidak bisa masak teman-teman Karena Tidak punya kendaraan untuk dipakai pergi belanja So saya cuma beli makanan saja Lewat aplikasi online Jadi saya tidak mau masak Seperti biasa Saya tidak menjemput Sundong seperti biasa Jadi Hari ini sangat memusingkan sekali Kalian tahu kan Pekerjaan yang sangat tidak enak itu adalah Menunggu ya teman-teman Saya menunggu Pihak dari dealer dari bengkel itu untuk datang Ambil ini motor Dan ditangani dengan baik Supaya bisa dipakai Karena besok itu Sangat banyak sekali jadwal teman-teman Banyak kegiatan yang memerlukan kendaraan So bagaimana kalau ini motor Tidak cepat ditangani Berarti aduh Bagaimana ya Tidak mungkin kami mau kemana-mana Terus pakai Grab Terus Grab Atau Gokar Atau Gojek Repot sekali ya teman-teman So ya Seperti itulah hari ini Semoga saja ini Cuaca juga membaik ya Pas Penerbangan Sundau Mungkin seperti istri-istri pada umumnya Kalau suami mereka Berangkat atau mau pulang Di perjalanan begitu Pasti rasa khawatir itu ada ya teman-teman Apalagi coba kalian dengar itu Bunyi Buntur Kilat Pasti istri-istrinya akan khawatir ya Kalau suaminya belum sampai rumah Seperti itulah yang saya rasakan saat ini ya Every Bukan every single day sih Setiap kali pokoknya Sundau Mau berangkat atau mau datang kesini Dan semoga kalian bisa mendengar suaraku Karena Seperti yang kalian lihat Kenapa saya tiap sekali Kan Kenapa saya tiap kali mau menyebut kalian Selalu mengatakan Kalian Kenapa harus ada H disitu Aduh Dan Kalian lihat Ini rambutku Yang cetar Membahana badai ini Kalian kalau kalian perhatikan Ini rambutku pirang ya teman-teman Tidak terlalu terlihat Karena ini Lampunya atau pencahayaannya kurang bagus Jadi tidak terlalu terlihat ya Dan ini Rambut Saya cat sendiri pemirsa Tapi mungkin video cat rambut Dengan video yang ini Akan lebih dulu tayang yang ini Oke Ya seperti biasa lah ya Saya pilih Sudah banyak sekali stok video Tapi Kemalasan untuk mengedit itu Menggerogoti diriku Jadi Kita lihat saja yang mana yang duluan tayang Hei Kenapa kemalasan ini Menguasai diriku teman-teman Jadi sekitar beberapa minggu ini Saya sangat-sangat-sangat malas sekali Malas untuk keluar rumah bahkan Untuk Aduh pokoknya Kemalasan yang hakiki itu Menguasai ku Oh semenjak saya sakit ya Beberapa minggu yang lalu saya ada sakit Dan Melalui saya sakit itu Saya seperti jadi malas sekali Mau ngapain Mau masak malas Mau apa malas Duh pokoknya seperti itu lah ya Jangan ditiru teman-teman Dan karena Saya sakit itu beberapa minggu yang lalu Satu minggu saya istirahat Dan Setelah satu minggu itu saya istirahat Saya makan itu cuma beli-beli Lewat aplikasi Terus Order lewat Aplikasi Itu terbawa teman-teman Jadi terbiasa Merasakan Kenyamanan Dengan tidak memasak untuk diri sendiri Kayak Begitulah Pokoknya ya Jangan ditiru teman-teman Karena itu sangat tidak bagus sekali Tuh Cantik sekali Tuh Sangat keren saya punya rambut ini Kayaknya dia punya warna Padahal ini kalian tahu Cat rambut yang sangat murah Meria muntah teman-teman Lihat Rambut saya tetap bagus Shiny Dan warnanya cakep Nanti kalian lihat di video Khusus Cat rambut ini saja ya Oke Aduh panas eh Kenapa harinya ini panas sekali Matahari sepertinya sudah jadi dua Biji kalau di Palangka Raya sini eh Kalau di satu dunia sudah jadi empat biji Harinya ya Apalagi kalau sudah mau hujan Itu Seperti uap-uap yang dari bawah tanah Itu menguap ke atas Dan menjadikan seisi rumah ini seperti Di sauna Dan Saya juga tidak mengerti Kenapa Sundau menutup semua Semua apa namanya Angin-angin apa Ventilasi di rumah ini Jadi tidak ada ventilasi yang terbuka di rumah ini Hal baiknya adalah Tidak ada debu yang terlalu Mencolok di dalam rumah ini Karena tidak ada ventilasi Jadi tidak ada debu-debu yang Terlalu banyak yang masuk ke rumah ya Tapi Soal udara Di sini sangat-sangat pengap Teman-teman So Oh saya tahu kenapa dia tutup ventilasi Karena dulu AC yang ada di kamar itu Di ruang Di ruang TV situ Di ruang keluarga situ ya teman-teman Ditaruh Karena dia satu PK Jadi cukup lah untuk Mendinginkan ini Ruangan Di luar Makanya dia mungkin tutup itu Ventilasi Semua ventilasi yang ada di sini Dia tutup Tapi sekarang itu AC kan Kita sudah pindahkan di kamar So apakah harus dibukai di ventilasi atau Tidak usah? Tapi sepertinya Tidak usah saja dibuka ya Supaya tidak ada terlalu banyak debu yang masuk juga Dan juga ada yang binatang Binatang terbang-terbang itu yang Dia punya sayap bisa Apa-apa namanya? Hmm Laron Kalau ada laron tidak masuk terlalu banyak di rumah Jadi ya Sudahlah ya Jadi ya biarkan saja Ditutup ventilasinya Oke teman-teman kalian lihat saya sudah sangat cantik ini Oh my god Ali sudah on fleek Mata lu tidak terlalu terlihat ya Karena gelap teman-teman Nah kalian bisa lihat Saya sudah bermake up ini Oke Supaya suami datang itu istrinya cantik di rumah ya kan Oh my god Saya tidak mau terlihat bu Di depan suami saya yang Biarpun dia sering video call saya dengan muka yang buruk Karena biasanya baru bangun tidur Atau sudah mau tidur yang tidak pakai make up Tapi saya ingin ketika kita bertemu secara langsung Saya dalam keadaan yang terbaik gitu ya Cantik dan terurus Seperti itu Supaya dia tidak akan berpikir bahwa uang yang diberikan kepada saya itu sia-sia Karena saya tidak mengurus diri saya dengan baik dengan uang yang diberikan So, saya berusaha untuk tampil sebaik mungkin di hadapannya Supaya uang yang diberikan kepada saya itu untuk mengurus diri itu tidak sia-sia Oke Oke Tapi menurut saya ini make up sudah too much Terlalu berlebihan teman-teman Ini sangat-sangat berlebihan untuk saya teman-teman ya Biasanya saya tidak make up seterlalu Sebut begini Tapi mungkin ini karena Mascara mungkin yang terlalu tebal ya Apa sih Terlalu tebal sekali eh Sepertinya saya akan membeli mascara yang baru Ini kenapa dia jadi tebal kayak gini Karena itu mascara sudah kayak mau habis ya Dan kalau dipakai harus di Gitu Jadinya dia tebal Ya sudah lah ya Tidak masalah Yang penting cantik dan tidak pucat dan tidak kusang ya teman-teman Oke Oke So, apa lagi yang saya mau bilangnya Ini juga padahal saya sudah diet Tapi tetap saja masih ada yang double chin eh Kalau begini tuh Masih terlihat Ada Entah bagaimana mau menghilangkan ini Double chin Padahal saya sudah diet dan sudah turun lumayan banyak Bukan karena saya merasa saya gemuk bukan Tapi Saya merasa seperti tidak sehat saja begitu Kayak capek Kayak apa ya Kayak capek kayak berat gitu Badan kau sudah Lewat dari Berat yang Biasanya So, saya Memilih untuk sedikit Sedikit diet Untuk menurunkan Berat Sedikit saja Aduh eh Ini rambut eh Lurus sekali Jadi Jadi rambut asliku Seperti inilah Teman-temanku Rambutku Kalian bisa lihat Sangat-sangat Lurus sekali Tidak ada bengkok-bengkoknya sama sekali Kecuali Dia akan jadi Apa Bergelombang Kalau misalnya Saya ini apa namanya Ikat dengan cara digulung-gulung Dengan cara digulung-gulung Seperti ini Baru nanti Setelah dilepas Dia akan jadi Sedikit bergelombang Tapi kalau tidak Dia sangat-sangat lurus Seperti ini teman-teman Kalian lihat Ini tidak dicatok Dan tidak pernah Di smoothing Atau di rebonding Sama sekali Tapi saya suka Bikin rambut Rambut saya itu Lebih Bergelombang ya Soalnya kelihatan Lebih bagus saja Begitu Kalau terlalu lurus Sebagini Aduh Mungkin ada orang yang suka Rambut yang Sangat-sangat lurus Begini Sampai di rebonding Tapi kalau saya Saya suka yang ini Yang kayak Bergelombang gitu Dasar memang manusia ini Aneh-aneh Sudah dikasih rambut lurus Mau suka yang rambut belok-belok Mau suka yang rambut keriting Dikasih rambut keriting Suka bikin lurus Entah bagaimana ini Eh Tuhan ampunlah kami ya Tapi ya begitulah ya manusia Kadang saya bersyukur Bukan kadang lagi Aduh kadang Oh Kadang itu berarti Tidak sering bersyukur Ya Saya merasa bersyukur Dengan rambut yang lurus Seperti ini ya teman-teman Karena Kadang Ada saat yang Kita tidak sempat lagi Untuk men-styling rambut Untuk merapikan rambut Saya sangat bersyukur Karena rambut saya lurus Dan rapi Seperti ini ya teman-teman Seperti habis dicatok Padahal tidak Nah saat-saat itulah Saya membutuhkan rambut yang Tidak diapapakan Karena tidak ada waktu Jadi Eh saya sudah ngomong dengan kalian Sekitar 21 menit 39 detik Wow Lama sekali Tapi Mungkin ini Video akan dipotong-potong Supaya tidak terlalu panjang Dan kalian akan bosan ya Akan bosan Melihat saya ngomong terlalu banyak Dan kalian akan Emosi Melihat saya Ini panas eh So karena harinya ini Sudah sangat panas Teman-teman Kalian lihat Ini gelap sekali kan Oke teman-teman Finally Dari pihak bengkel Dan dealer itu Sudah menelpon saya Bahwa mereka sedang Menuju ke sini Untuk mengambil motornya Kalian lihat Saya punya kuku sudah bagus Nah ini mereka sudah datang Teman-teman Kalian lihat ya Enggak banget tuh Saya sudah bilang bahwa Ini di kunci setangan Jadi memang sangat susah Untuk membawa dia Dan ternyata mereka Tidak bisa membukanya juga Mereka minta kunci dan saya akan kasih kunci ini Mereka membawa motor Oke teman-teman Ini dia sudah datang So Pertama selamat menikmati halo teman-temanku ini suamiku sudah datang akhirnya, aduh kegemar sekali saya hadir sama teman-temanku halo halo teman-temanku gitu, hai teman-teman gitu oke teman-teman so, ini suami aku udah tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apa dia naik apa? taksi bandar atau? taksi, atau grab bukar lah bukar, oke Terima kasih.